Kita awali informasi pertama, sodara demonstrasi kawal putusan MK yang digelar mahasiswa di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah berujung ricuh. Akibatnya, sejumlah polisi dan mahasiswa terluka. Aksi mahasiswa di depan Balai Kota Semarang kembali ricuh. Masa yang sempat berhadap-hadapan dengan polisi, akhirnya dibubarkan menggunakan gas air mata dan water cannon. Masa berusaha menduduki kantor DPRD Kota Semarang untuk menyuarakan tuntutannya. Aksi yang bermula damai berubah menjadi ricuh. Sejumlah fasilitas di Balai Kota dirusak. Setelah kericuhan tak bisa dikendalikan, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa. Masa berhamburan mengevakuasi diri ke salah satu pusat perbelanjaan. Ada pula mahasiswa yang dibawa ke rumah sakit terdekat menggunakan mobil ambulans yang sudah disiagakan. Masa berhamburan mengevakuasi diri ke salah satu pusat perbelanjaan. Ini kita berupaya membersihkan adik-adik masih bertahan di ujung jalan tempat. Di Makassar, saudara, unjuk rasa kawal putusan MK juga berakhir ricuh. Masa yang berunjuk rasa melewati batas waktu ini langsung dibubarkan oleh polisi. Namun, masa yang tidak mau dibubarkan membalas polisi dengan lemparan batu. Masa sempat memblokade jalan Urip Sumiharjo. Dalam kejadian ini, satu unit mobil angkutan umum ikut terbakar. Petugas menangkap tujuh orang yang diduga ikut menyerang polisi. Petugas menangkap tujuh orang yang diduga ikut terbakar.